Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, sebaik-baiknya pelindung dan tak ada satupun yang dapat menandinginya. Salawat dan salam untuk Nabi dan Rasul akhir zaman Muhammad s.a.w. Sahabatku, puncak kebahagiaan hidup adalah saat kita memberikan hati atau cinta kita untuk sesuatu. Baik itu makhluk, harta benda, popularitas, kekuasaan, atau lainnya kepada Allah, zat yang maha kekal. Dengan cinta yang kita berikan, akan menjadi penuntun ke mana arah yang akan kita tuju dan menjadi. Bila kita memberikan hati pada makhluk, maka bersiap-siaplah untuk kehilangan. Karena makhluk bersifat fana, suatu saat akan sirna. Bila harta, popularitas, atau kekuasaan tempat hati kita bertaut, tunggulah. Suatu waktu kita akan terhinakannya. Ia akan membawa kita ke titik nadir, tempat di mana jiwa akan merasakan kegersangan yang tiada kira. Makhluk, harta benda, popularitas hanya akan membawa kita menjadi para pencinta dunia. Para pencinta yang mengabdikan dirinya untuk mengejar dunia dan segala keindahannya. Para pencinta yang merasa bahwa ia telah mendapatkan kebahagiaan yang menjadi tujuan hidupnya. Namun hakikatnya, tujuan yang ia kejar adalah tujuan kelembah kehampaan tanpa dasar. Bagaikan kois yang menjadi macnun, gila, karena cintanya pada Laila. Karun yang rela mati tertimbun oleh harta, karena tak rela untuk meninggalkannya. Atau viraon, yang ditelan ganasnya Laut Merah, karena egonya akan popularitas dan kekuasaan. Mereka lah para pencinta dunia. Mereka yang namanya masih tergores dalam lembar sejarah, sebagai orang-orang telah terpikat hatinya pada keindahan cinta dunia. Cinta pada makhluk, harta benda, popularitas, atau kekuasaan. Tidak cukupkah, para tokoh pencinta dunia itu menyadarkan kita akan hakikat hidup ini? Masih kurangkah, tingkah pola mereka mengajarkan kita kemana hati ini hendaknya kita berikan? Atau, kemanakah cinta harus kita sandarkan agar tidak goyah saat kaki ini melangkah? Jika cinta ini kita persembahkan pada Allah, zat yang maha kekal, di mana jiwa kita ada di tangannya, maka keberuntungan akan menyapa dalam setiap detik kehidupan kita. Bila setiap waktu, hanya namanya yang kita sebut. Bila setiap saat, hanya Allah yang menghiasi indahnya lafaz yang tak henti menyebut namanya. Yakinlah, surga telah lebih dahulu hadir mengiringi hidup kita. Saat cinta pada makhluk, harta benda, popularitas, atau kekuasaan, hanya ibarat bunga mimpi yang ada, namun tidak nyata. Maka saat itulah, kita telah mendeklarasikan kebebasan yang hakiki. Kebebasan untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Para pencinta akhirat Saudaraku, ingatkan diri kita akan hakikat hidup di dunia ini. Kita menjadi hamba Allah, bukan hambanya dunia. Dunia adalah pelayan kita, bukan sebaliknya. Terima kasih telah menonton!